5 Terdakwa Puskesmas Bungku akan sidang perdana nih Kayak mana kelanjutannya? Ngedok, pantauan, bangjek 5 orang terdakwa tersebut, Abu Tolib, Direktur PT MPL, sedangkan M. Fauzi dan Deli Himawan merupakan pelaksana kegiatan Kemudian dari unsur pemerintahan Adil Ginting dan Elvi Yeni Mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi Senin 5 Desember 2022 mendata Sidang pada Senin mendata ini merupakan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan Untuk diketahui, pembangunan Puskesmas ini menggunakan dana alokasi anggaran tahun 2020 senilai 7,2 miliar rupiah Progres pengerjaan yang dilakukan PT Mulia Permai Laksono diungkap Polda Jambi hanya mencapai 88% saat bulan Desember tahun 2020 Namun atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Batanghari dana tersebut dicairkan 100% sehingga menimbulkan kerugian negara senilai 6,3 miliar rupiah Berdasarkan pemeriksaan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Pandung bangunan tersebut tidak memenuhi kelayakan meski masih beroperasi Buskesmas bungku beroperasi sejak bulan Juli 2021 lalu sempat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi massal dan hingga saat ini bangunan tersebut masih digunakan Iqbal Cek TV melaporkan selamat menikmati